Oke, ada beberapa penelitian tentang penanganan atau perawatan penyakit depresi dan outcome dari riset ini akan saya share dengan kalian di channel ini. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa ya sebagai kalian yang suka membaca jurnal ilmiah dapat mengundur atau klik referensi yang saya tulis di kolom deskripsi. You guys see my shadow, right? Hey semuanya, selamat datang di episode kedua tentang penanganan atau pengobatan penyakit depresi. Di episode pertama saya sudah sampaikan apa itu depresi, faktor apa saja yang menjadi trigger munculnya penyakit depresi, risiko apa saja yang akan ditanggung oleh penderita manakala mereka tidak segera mendapatkan perawatan atau pengobatan secara tepat. Juga sedikit ulasan tentang bagaimana penanganannya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengoreksi apa yang telah saya sampaikan di episode pertama, yaitu pada menit ke-6.22 detik sampai menit ke-7.1 detik, saya menyampaikan bahwa menurut National Institute of Mental Health, pengobatan yang efektif terlepas dari kadar atau level depresi itu sendiri adalah dengan cara memberikan obat dan terapi. Di sini saya ingin mengoreksi kata terlepas dari level depresi itu sendiri. Tidak ada kata seperti ini yang dimuat di website-nya National Institute of Mental Health. Jadi saya minta maaf kepada kalian yang sudah mendengar atau sudah melihat video bagian pertama. Baik, sekarang saya lanjutkan. Menurut himat saya, sebelum pengobatan itu dieksekusi, ada baiknya dilakukan pengecekan atau pengukuran tingkat depresi itu sendiri. Sehingga pengobatan atau perawatan yang akan diberikan nantinya bisa atau dapat lebih efektif dan efisien. Perlu dan penting untuk diketahui bersama bahwa menggunakan atau mengonsumsi obat anti depresi yang tidak memiliki efek samping di kemudian hari adalah sangat dibutuhkan oleh penderita, juga dibutuhkan oleh keluarga penderita. So, kira-kira obat anti depresi apa yang tidak memiliki efek samping di kemudian hari? Penasaran? Tonton terus video episode kedua ini sampai habis. Dan saya ingatkan kepada kalian yang belum klik subscribe, silakan tekan klik subscribe sekarang juga tombol bell-nya. Oke, ada beberapa penelitian tentang penanganan atau perawatan penyakit depresi dan outcome dari riset ini akan saya share dengan kalian di channel ini. Reset-ser seperti Ahon Jade dan kawan-kawan tahun 2004 menggunakan alat pengukur tingkat depresi yang dinamakan Hamilton Depression Rating Skill atau disingkat dengan nama H-A-M-D untuk mengetahui level atau kadar depresi seseorang. Setelah diketahui level depresi, mereka melanjutkan studinya dengan menggunakan impramin dan menggunakan ekstrak saffron dalam bentuk kapsul. Kemudian mereka membandingkan keefektivisan dari dua jenis obat ini. Obat impramin dan ekstrak saffron. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa ekstrak saffron dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menjadi obat alternatif untuk pasien atau untuk mereka yang menderita depresi yang levelnya ringan dan sedang. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2005, riset-ser yang sama, Ahon Jade dan kawan-kawan melanjutkan riset mereka dengan melibatkan 40 pasien yang hanya diberikan ekstrak saffron sebesar 30 mg per hari selama 6 minggu. Dan hasil dari riset mereka juga menunjukkan bahwa saffron dapat menurunkan tingkat depresi dari penderita. By the way, kalian tahu apa itu saffron? Dan bagaimana bentuknya? Kalau belum tahu, silakan lihat tayangan berikut ini. Prima saffron ini didatangkan langsung dari Kashmir. Kualitas prima saffron ini tidak lagi diragukan karena unsur mineral dari tanah pertanian, suhu udara di Kashmir sangat bagus untuk bercocok tanam saffron. Prima saffron ini sudah ada di Indonesia. Jadi, kalian tidak perlu lagi ke Kashmir saat membutuhkan prima saffron baik untuk mengobati penyakit tertentu atau merawat kesehatan organ tubuh. Di kolom deskripsi, saya akan memberikan informasi kepada kalian di mana kalian dapat membeli prima saffron ini di Indonesia. Oke? Peneliti lainnya, seperti Ahon Jadebasti dan kawan-kawan tahun 2007, mereka melakukan riset dengan menggunakan fluxatin sebesar 20 mg dan saffron 30 mg Mereka melibatkan 40 pasien penyakit depresi dan memberikan fluxatin 20 mg juga memberikan saffron sebesar 30 mg per hari selama 8 minggu. hasil penelitian mereka menunjukkan sama-sama positifnya. Artinya, baik fluxatin maupun ekstraksafron dapat menurunkan kadar atau level depresi itu sendiri. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Moshiri dan kawan-kawan tahun 2006 yang menggunakan ekstraksafron juga sebesar 30 mg per hari diberikan kepada 40 pasien penyakit depresi selama 6 minggu. Hasil dari penelitian mereka juga menunjukkan positif bahwa saffron dapat menurunkan level depresi pasien itu sendiri. Nurbala dan kawan-kawan tahun 2005 juga melakukan penelitiannya dengan menggunakan ekstraksafron dan memberikan ekstraksafron ini sebesar 30 mg per hari selama 6 minggu kepada 40 pasien penyakit depresi. Hasil yang didapatkan dari penelitian mereka adalah bahwa saffron dapat menurunkan level depresi itu sendiri. Dan sama halnya dengan pemberian fluxatin untuk tingkat depresi ringan dan sedang. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Melnick, Wang, dan Massimo tahun 2010 juga Hausenblas tahun 2015 menunjukkan bahwa saffron dapat menurunkan level depresi. Juga, saffron ini dapat menurunkan risiko yang akan ditanggung oleh penderita depresi. Antara lain insomnia dan kecemasan, penyakit jantung, pencernaan, dan pramenstruasi juga beberapa jenis kanker. So, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan menggunakan saffron selama 6 minggu atau selama 8 minggu dengan takaran dosis 30 mg per hari akan dapat menurunkan level depresi dari penderita itu sendiri. Dan penggunaan saffron ini dapat juga dilakukan terus-menerus karena tidak ada efek samping manakala pengguna atau pengonsumsi tidak menggunakannya secara berlebihan. Dari beberapa jurnal ilmiah terkait nutrisi, terkait biomedical, terkait kesehatan, dan lain sebagainya yang saya analisa, yang saya baca dapat disimpulkan bahwa senyawa-senyawa kimia yang ada di stigma saffron ini dapat dijadikan sebuah abad alternatif untuk menurunkan level depresi dan saffron ini tidak memiliki efek samping manakala penggunaannya atau konsumsinya tidak melebihi takaran. Dengan mengonsumsi saffron, maka rasa cemas, rasa khawatir, rasa kemurungan, berkurangnya mood atau nafsu untuk melakukan aktivitas atau berkurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas yang dilakukan sebelumnya dapat dikendalikan. Oke guys, bagi kalian yang suka membaca jurnal ilmiah tentang manfaat dari saffron ini, kalian dapat mengunduh atau klik referensi yang saya tulis di kolom deskripsi. dan terima kasih sudah melihat video episode kedua ini. Apabila kalian suka video ini, silakan klik like. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya, Didi Lojavani, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ciao.